selamat menikmati nah untuk pembelajaran akhita akhlak hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan pemahaman dalam belajar serta kesehatan dan perlindungan amin ya rabbal alamin selamat menikmati iya ke na'budu wa iya ke nasta'in ihdina shirat al-mustaqim shirat al-lazina an'amta alayhim ghoir al-mabubi alayhim ghoir al-mabubi alayhim walau ghollin rabbi uffir li wa liwalidayya walil mu'minina amin rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah rabbi zidani ilma wa rzuqni fahma wa ja'alni minas salihin amin ya rabbal alamin kita lanjutkan dengan membaca solawah nariya bersama bismillahirrahmanirrahim allahumma shali shalaatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina muhammadin iladhi tanhalu bihil anqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqababihi al-hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustafqal ghamamu bi wajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillak alhamdulillah alhamdulillah rambil alamin alhamdulillah untuk akhita akhlak bab 4 ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji peta konsepnya nanti ada taat kepada rasul taat kepada Allah taat kepada rasul taat kepada orang tua dan taat kepada guru nah ini ada gambar sholat ya berarti taatnya kepada Allah terus ada salin sama kedua orang tua berarti taat kepada orang tua kemudian untuk yang gambar ketiga itu ada acara menasik berarti taat kepada guru apa yang kalian lihat pada gambar ketaatan ya atau patuh bagaimana cara menunjukkan ketaatan kepada Allah ya kita melaksanakan perintah dan menyauhi larangan Allah mengapa kita harus meneladani para rasul karena semua perbuatan apa ya sunnahnya harus kita ikuti agar kita selalu dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala setelah Allah dan rasulnya siapakah yang harus kita taati siapa orang tua dan guru bagaimana cara menghormati orang tua dan guru ya kita harus mentaati segala peraturan yang diberikan guru dan orang tua kita akan pelajari dulu yang A taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini alam semesta ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi kebutuhan manusia tanaman yang beraneka warna berbagai macam buah-buahan dan semua hewan dan lingkungan ini diperuntukkan bagi manusia perhatian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manusia sungguh tiada terhingga Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi segala yang kita minta bahkan yang tidak kita minta pun Allah telah memenuhinya misalnya kita tidak pernah berdoa kepada Allah agar kita agar ketika kita dilahirkan ke dunia nanti dilengkapi dengan panca indera yang lengkap tetapi Allah langsung memenuhinya masih banyak lagi rezeki dari Allah yang tidak mungkin kita sebut satu per satu sangat banyak ya maka kita patut bersyukur bersyukurnya dengan apa ya mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya terus menjaga kesehatan tidak merokok ya karena badan kita ini pemberian Allah yang sehat dan lengkap jangan sampai kita kotori atau kita beri racun atau kita beri penyakit nah ini ada gambar kuda dengan manusia sama-sama apa rukunya ya berarti taat kepada siapa Allah kemudian kalau yang bawahnya itu keluar dari masjid setelah apa berarti mereka sholat tapi mereka juga taat kepada orang tua di samping taat kepada Allah mereka juga patuh kepada perintah orang tua misalnya ayo ke masjid bersama nah seperti itu ya taat taat kepada Allah iya taat kepada orang tua juga iya bagaimana cara taat kepada Allah berikut beberapa perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan ketaatan kita kepada Allah dan rasa syukur atas karunia rezeki yang tiada terhingga yang pertama melaksanakan sholat di awal waktu dan lebih utama jika dilaksanakan secara berjamaah jadi ketika anak-anak dengar adhan anak-anak harus segera bersiap-siap berangkat ke masjid bisa juga sholat di rumah tapi harus dengan dilaksanakan secara berjamaah sama orang tua atau sama kakak bisa yang kedua menjalankan puasa baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah puasa Ramadan itu wajib ya tidak boleh ditinggalkan kalau kita meninggalkan kan berarti ada apa ya ada halangan ya atau ada sesuatu yang menjadikan kita meninggalkan akan tetapi harus kita ganti puasanya misalnya anak-anak sakit sakitnya parah jika tidak minum obat akan sakitnya bertambah parah berarti boleh tidak puasa dan mengganti atau mengkodok pada hari selain bulan Ramadan kemudian puasa sunnah misalnya apa Senin Kamis seperti itu puasa roja puasa syakban dan lain sebagainya yang ketiga berinfak bersedekah dan menunaikan zakat nah itu perintah Allah ya semuanya ya harus kita laksanakan berinfak bersedekah anak-anak sekecil apapun sedekah atau infak kita kalau kita ikhlas insya Allah Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat-lipat kalau menunaikan zakat itu wajib ya hukumnya jadi kalau tidak menunaikan zakat berarti anak-anak dosa besar hari tiap tahun ya bisa dimulai dari awal puasa kemudian afdolnya adalah pagi sebelum kita sholat idul fitri tapi daripada kita kelupaan atau tergesa-gesa lebih baik malam ya malam takdir itu malam it kemudian yang keempat selalu mengingat Allah dengan berzikir setiap saat tidak hanya waktu selesai sholat jadi diam-diam misalnya anak-anak ada di perjalanan mau jalan-jalan timbangannya menang ngapain ya berzikir ucapkan saja astagfirullahaladzim wa'atuhu ilaih udah gitu aja gak apa-apa gak usah banyak-banyak gak apa-apa atau astagfirullahaladzim gitu saja juga boleh atau pikir yang lain monggo kemudian yang kelima mempergunakan rezeki yang diterima di jalan kebaikan yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita punya rezeki jangan sampai kita untuk apa ya untuk maksiat ya anak-anak untuk bilang misalnya punya uang kemudian dibelikan minuman keras misalnya atau narkoba jangan ya kemudian yang keenam berberi laku yang islami sesuai tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya berucap baik berbuat baik bersikap baik kepada sesama manusia itu contohnya yang B taat kepada rasul arti taat kepada rasul taat kepada rasul berarti mengikuti semua ajaran yang dibawanya dalam hal ini adalah ajaran agama islam semua rasul yang diutus Allah membawa risalah agama islam setelah meyakini ajarannya kita wajib mengikuti dan mengamalkannya tidak akan ada gunanya jika kita hanya meyakini tetapi enggan untuk mengamalkannya misalnya tidak mengerjakan sholat enggan berzakat serta tidak mau bersedekat sesungguhnya semua yang diajarkan para rasul merupakan perintah dari Allah kalau tidak menaati apa yang diperintahkan rasul berarti kita tidak menaati Allah ya misalnya kemarin kita sudah belajar sholat sunnah rawatib nah sholat sunnah rawatib itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh rasul nah kita harus mengikuti perintah rasul apa yang dilakukan oleh rasul dan diucapkan kemudian dipraktekan oleh rasul itu berarti kita harus melakukannya yang kedua cara menaati rasul ada banyak cara yang dapat kita lakukan dalam menaati ajaran para rasul terutama rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa rasul kita nabi muhammad cara-cara menaati rasul antara lain mengetahui riwayat kehidupan para rasul terutama rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawanya yang kedua membenarkan berita yang disampaikan para rasul yang ketiga mengamalkan syariat yang dibawanya dalam hal ini syariat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir mencintai dan membela para rasul terutama rasulullah yang kelima meneladani kehidupan para rasul yang keenam menghidupkan sunnah rasul seperti kebiasaan kebiasaan nabi harus kita lakukan agar menghidupkan maksudnya menghidupkan itu kita melaksanakan selain itu ada yang lebih khusus lagi perintah kepada kita agar memperbanyak membaca sholawat kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam selain tadi beristifar bisa juga bersolawat jadi timbangan menang ngerumpi ngerasani itu lebih baik sholawat saja kalau yang pendek sholallahu alaihi wasallam sholallahu alaihi wasallam daripada diam atau bisa juga kalau di kendaraan sambil tidur tapi mulutnya bunyi kan lama-lama nanti ketiduran tujuannya adalah agar telah kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat insyaallah ya kalau kita mau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulullah insyaallah kita mendapatkan syafaatnya amin ya yang C taat kepada orang tua orang tua berjasa sangat besar terhadap kehidupan anak-anaknya andaikan harta yang dimiliki seorang anak digunakan untuk membalas jasa orang tuanya belum tentu bisa sebanding dengan jasa dan pengorbanan orang tuanya tahukah kalian jasa dan pengorbanan orang tua kepada anaknya coba sebutkan orang tua melahirkan anaknya ke dunia merawat mengasuh membesarkan dan mendidiknya begitu besar jasa orang tua kepada anak-anaknya karena itu sudah patutnya sudah sepatutnya anak berterima kasih kepada orang tuanya dengan cara berbuat baik menghormati menyayangi mengasihi dan mentaatinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak al-isra' ya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk selalu patuh dan taat untuk selalu patuh dan taat kepada orang tua mengapa kita harus patuh dan taat kepada orang tua ibu kita telah bersusah payah mengandung kita selama lebih kurang sembilan bulan ketika melahirkan ia merasakan sakit yang luar biasa lawung pas mengandung aja sakit ya tidur gak bisa makan gak enak ya kan pada saat kita masih bayi ia tidak dapat tidur dengan nyanyak karena ia kadang terbangun ketika kita menangis di waktu malam ayo coba diingat-ingat dulu yang suka nangis siapa yang minta gendong terus menerus ayah bekerja mencari rezeki untuk kita siang dan malam mereka berdua bekerja keras demi kebahagiaan anak-anaknya sebagai balas budi kita terhadap mereka maka kita harus patuh dan taat kepada mereka berdua ibu bapak ya orang tua adalah manusia yang sangat berjasa kepada kita beliau berdua rela melakukan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya berikut ini beberapa alasan mengapa kita harus patuh dan hormat kepada orang tua yang pertama orang tua yang melahirkan kita yang kedua beliau berdua mengasuh anaknya sejak bayi hingga dewasa orang tua kita selalu tercurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan kita yang keempat orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang kelima perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berbakti kepada orang tua kecuali kalau orang tuanya membiarkan anaknya gak ngereken bah bono sinaw bah oras gak ngurus bah ini bangga nah itu namanya orang tua yang tidak peduli kepada anaknya di fatihai saja didoakan agar peduli kepada kita nah itu ya contohnya salim nah itu menghormati namanya gak mau berangkat sekolah ujuk-ujuk berangkat jangan harus pamit dulu beberapa cara menghormati orang tua antara lain yang pertama menuruti perintahnya selama tidak bertentangan dengan agama misalnya ayo salat nah itu harus dikerjakan kecuali kalau nyuruh eh agih cukupan dua ewangiku nah itu tidak boleh tidak wajib dipatuhi nomor dua berbicara yang sopan kepada beliau berdua pelan-pelan saja ngomongnya jangan sampai nyentak apa ya nyentak itu ya apa nyengol seperti itu kemudian tiga selalu menampakkan wajah ceria atau tersenyum di hadapan beliau jangan kelihatan bersedih kasihan mereka nanti ikut sedih ya kan rajin berdoa untuk keselamatan orang tua baik di dunia maupun di akhirat apa doanya yang kelima tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tua misalnya ayo sekarang sudah malam jangan lihat tv aja atau lihat hp aja harus tidur sudah jam sembilan misalnya nah itu dilarang orang tua berarti ya jangan dilakukan seperti itu yang keenam merawat beliau ketika sakit jangan tambah ditinggal dibiarkan ya tapi dirawat maksudnya dirawat itu ya diambilkan makan kalau tidak ada yang masak ya dibelikan makan terus disiapkan obatnya diambilkan minum diantar ke kamar mandi dan sebagainya yang dihormat dan patuh kepada guru selain orang tua manusia yang sangat berjasa dalam perjalanan hidup kita adalah guru kehadiran guru membuat kita menjadi anak yang pintar dan menjadi tahu tentang ilmu karena itu kita patut hormat dan patuh kepada guru bukan hormat seperti ini ya tapi menghormati yang apa ya yang sopan seperti itu bagaimana kita hormat dan patuh terhadap guru kita beberapa ciri dari sikap patuh dan taat kepada guru adalah sebagai berikut yang pertama sopan santun hormat terhadap guru harus diwujudkan dengan sikap yang baik terhadapnya misalnya dengan berperilaku sopan santun guru adalah orang yang telah mendidik sekaligus mengajari kita dengan berbagai ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan dan masa depan kita semua hormatilah guru sebagaimana menghormati kedua orang tua berdirilah menyambutnya jika guru datang tidak boleh mendahului dan memutus pembicaraannya memberi salam dan menjabat tangannya setiap hari di sekolah dan menghadapinya dengan wajah tersenyum yang sopan yang kedua menghargai guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa berkat jasa dan pengorbanannya kita bisa membaca menghitung dan mengenal dunia sekeliling kita akhlak juga oleh karena itu kita wajib menghargai guru salah satu cara menghargai guru adalah dengan mendengarkan semua perkataannya mengerjakan semua tugasnya dan tidak melupakannya walaupun kita telah keluar dari sekolah atau guru sudah tidak mengajari kita yang ketiga anak yang beradab adalah anak yang memiliki ketaatan yang tinggi terhadap gurunya ketaatan ini dapat diwujudkan dengan mematuhi segala nasihat yang diberikan dan menjauhi segala yang dilarangnya ketaatan tersebut dilakukan dengan ikhlas bukan karena takut hukuman sifat hormat dan patuh tersebut dapat diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari berikut adalah contoh perbuatan yang mencerminkan hormat dan patuh pada guru yang pertama memperhatikan pengajaran yang diberikan oleh guru yang kedua mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru yang ketiga melaksanakan segala nasihat guru empat mengucapkan salam ketika berjumpa dengan guru dimanapun berada ya tidak hanya di sekolah misalnya anak-anak ketemu di pinggir jalan atau di pasar misalnya harus tetap memberi salam itu Bu Eni Assalamualaikum Bu Eni jangan seperti pura-pura tidak tahu tapi di sapa lima mencium tangan guru ketika bersalaman enam tidak melupakan kebaikan guru tujuh berdiri menyambut guru delapan bertanya sesuatu yang belum dipahami dengan sopan sembilan tidak mendahului dan memutuskan pembicaraan bagaimana perasaanmu ketika kamu dapat berbuat hormat kepada gurumu tentu sangat senang ya bahagia adakah rasa senang dan bahagia tentu saja perasaan bahagia itu merupakan salah satu manfaat yang dapat kamu rasakan dari berbuat hormat kepada gurumu ada pun manfaat lain dari hormat kepada guru adalah yang pertama disenangi oleh banyak orang memperoleh ilmu yang barokah menjadi anak yang solih atau solihah dan mendapatkan pahala dari Allah intinya ya kita sesama manusia harus selalu berbuat baik gitu saja ya berikut ini terdapat beberapa pernyataan cobalah kamu jawab dengan jujur ingatlah bahwa Allah maha mengetahui yang ada dalam hati saya sudah paham pengertian hormat dan patuh terhadap gurumu ya saya dapat menyebutkan tiri-tiri sikap hormat dan patuh terhadap guru ya bisa dilihat di depan ya saya dapat menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh terhadap guru ya saya lebih senang salat berjamah daripada salat sendirian ya saya dapat menyebutkan manfaat dari sikap hormat dan patuh terhadap guru ya ya semua ya nah ini susunlah huruf ajak berikut menjadi kata yang sesuai dengan pernyataan yang tersedia salah satu nama rosul zakaria zakaria sikap kepada orang tua menghormati menghormati menghargai apa ada y-nya bisa dikecekan sendiri ya nanti ya menyayangi atau menghargai yang ketiga jumlah salat yang harus kita laksanakan lima waktu yang keempat anak yang tidak patuh kepada orang tua burhaka lima perdoman hidup kaum muslimin Al-Quran yang nomor dua di cari sendiri ya jawabannya ya APR ya rangkumannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini alam semesta ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kedua rasul adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala rasul yang wajib kita percayai berjumlah 20 orang rasul atau 25 rasul dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad s.a.w dijawab apa? Allahumma s.a.w tiga kita mentaati rasul dengan cara melaksanakan ajaran yang beliau bawa dari Allah subhanahu wa ta'ala empat melalui belajar Al-Quran dan hadith berarti kita mentaati Rasulullah s.a.w lima orang tua adalah manusia yang sangat berjasa kepada kita beliau berdua rela melakukan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya Riduallahu fi ridul walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain artinya ridu Allah bergantung kepada ridu orang tua demikian pula kemurkaan Allah juga bergantung kemurkaan orang tua enam orang yang juga sangat berjasa kepada kita adalah guru guru telah melidik kita dan mengajari kita tentang banyak hal sebelumnya tidak tahu menjadi tahu dan pintar itulah salah satu alasan kita harus menghormati guru guru itu adalah orang tua kedua kita setelah ibu dan bapak Alhamdulillah dan terima kasih semoga ilmu yang gue ini sampaikan bermanfaat untuk anak-anak di rumah dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin insyaallah yang ketemu kita ketemu di sekolah jika tidak ketemu berarti anak-anak belajar lewat youtube terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih